Halo teman-teman, balik lagi dengan channel Kodokhodo. Nah, di video kali ini aku akan membahas bagaimana sih caranya membuat intro 3D di Panzoid. Intro 3D yang bisa sering kita lihat pada opening di video Youtube. Oke, untuk membuat intro yang keren seperti itu, gak perlu pake aplikasi khusus. Jadi langsung aja kita silahkan ditonton sampai habis videonya. Oke, disini aku pake browser Google. Sekarang kita buka dan kita ketik panzoid.com. Lalu kita klik enter ya guys. Oke, nah disini ada beberapa banyak pilihan. Disini ada, bisa kita buat intro maker 3D dan juga 2D guys. Jadi kita bakal pilih clip maker dulu. Oke, disini juga bisa pilih intro yang sesuai dengan kemungkinan kita. Nah, banyak banget pilihannya intro 3D dan intro 2D yang keren banget guys. Tinggal sesuaikan saja dengan channel kamu ya guys. Oke, sekarang aku mau buat yang 3D. Ya guys, jadi aku pilih yang ini aja lah. Langsung aja kita open clip maker. Lalu disini kita bisa lihat ya guys. Caranya kita pencet yang mata ini supaya tidak terlihat projectnya. Lalu kita play aja guys videonya. Oke guys, kita edit dulu. Jika teman-teman misalkan nama channelnya itu test. Mungkin kita gantinya tuh seperti ini guys. Kita klik yang kotak ini. Lalu disini ada tulisan group text. Text ya guys. Nah, disini kita langsung aja. Kita ganti textnya. Jadi Oke guys, kita ganti dulu namanya. Misalkan test. Langsung aja. Langsung klik centang guys. Nah, jika sudah langsung kita ganti. Juga yang di bawahnya guys. Oke, ini sudah. Kita coba. Kita coba play ya guys. Nah, jadi ini cara buat intro di Pansuit. Oke, jadi bikin intro 3D di Pansuit. Sangat gampang banget ya guys. Oke, sampai disini dulu untuk tutorial. Tolong dukung channel ini dengan subscribe, like, share, dan komen. Dan juga serta pencet loncengnya. Supaya teman-teman mendapatkan notif. Ketika aku mau upload video baru ya guys. Oke, ciao. sch Serg buying peru valenelasin. Seonut hadden sehde banget ya. Sekarang makannya,. Terima kasihthou-SE. eight. Satellang meliyazainya. selamat menikmati. Satellang meliyazainya.